Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du Ya sahabat keluarga muslim, kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya Bersama saya Rucardi yang insya Allah akan menemani antum semuanya di 30 menit ke depan Yang nantinya kita akan membahas 3 pertanyaan yang sudah kita siapkan tentunya Dan kita akan membahas dan mengulas bersama dari sudut pandang Islam Dengan para narasumber kita insya Allah sudah sangat fakih dalam keilmuannya Seperti biasa sahabat keluarga muslim, saya ingin menyapa terlebih dahulu apa kabarnya hari ini Semoga senantiasa dalam keadaan saya Rualafiat ya Di awal 2023 ini semoga kita banyak perubahan-perubahan yang positif tentunya Terutama di bagian ibadah ya Di bagian ibadah yang bisa kita tingkatkan Amalan-amalan kita yang wajib kita pertahankan Kemudian kita tambah lagi dengan amalan-amalan sun Semangat buat semuanya dan untuk saya pribadi juga Di segmen yang pertama ini kita akan membahas tentang pacaran Tapi agak berbeda sedikit konteksnya di pacarannya Namun sebelum saya bacakan detail pertanyaan yang pertama Saya ingin mengingatkan terlebih dahulu untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung ke nomor yang tertera ya Baik langsung aja di segmen yang pertama ini kita coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, saya sudah mengakhiri hubungan dengan pacar saya Sangat lama sekali Saat ini sosial media saya dikelolanya tanpa izin Sementara disitu ada beberapa album foto saya yang terkunci Karena masih terbuka aurat Bagaimana ya Ustadz, mohon pencerahannya Ustadz Untuk peristiwa ini Dikatakan adalah yang pertama yang harus dilakukan adalah Taubat kepada Allah SWT Yang kedua Kata Allah SWT Fattakullah amastatotum bertakwalah dengan sesuai kadar kemampuan Ketika misalnya password Akun yang masih digunakan oleh Teman dekat kita dulu Maka si Yogenya kita menasihati dan mendatangi dan meminta untuk dihapus Itu adalah langkah yang harus dilakukan Dan tidak membiarkan kemaksiatan yang terus bergulir Maka hendaklah berusaha dengan sekuat tenaga untuk memberhentikan Menghapus akun-akun yang masih terbuka auratnya Kalau kita menyerah dengan keadaan ini Maka kita belum pada level bertakwa sesuai dengan kadar kemampuan Karena al-istito'ah Bertakwa dengan kadar kemampuan adalah Kita yubadzilujuhud Kata perulama Adalah berusaha dengan sekuat tenaga Bukan menyerah dengan sekuat tenaga Akan tetapi berusaha Kita mencoba untuk menghubunginya Kalau tidak bisa kita menghubunginya dengan perantara Maka lakukanlah seluruh media Seluruh usaha yang kita lakukan Bagaimana agar sampai informasi ke Teman dekat kita yang sebelumnya Dan dia menghapusnya Atau semua itu kita lakukan Seperti mengambil passwordnya dan sebagainya Agar apa? Agar kita bisa menghapusnya Kalaupun usaha itu ternyata nihil Tidak bisa kita lakukan Maka dikatakan Adalah dengan kadar kita sudah berusaha Untuk melakukan Toh pada akhirnya tidak bisa Maka dikatakan Tetap saja kita kembalikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala musuh Iya syukuran jazakallah khairan Ustadz muslim atas penjelasan dan jawaban yang Masya Allah Nah teman-teman Saran pertama yang disampaikan oleh Ustadz muslim tadi adalah Kita itu harus bertaubat ya teman-teman Taubat disini Karena kita memang melakukan sesuatu Yang dilarang oleh agama Yaitu berpacaran Kita bertobat Kita berjanji Tidak akan mengulangi Hal-hal yang demikian lagi Kita bertobat pada Allah Atas dosa-dosa yang telah kita lakukan Kemudian berikutnya Kita berusaha Sesuai kemampuan kita Ya Kita bertakwa kepada Allah Kita berusaha Sesuai kemampuan Yaitu dengan cara Kita hubungi Ya Baik melalui perantara Mulai langsung Intinya dengan segala cara Apapun lah Menemor telepon SMS Lewat pos mungkin ya Untuk menghubunginya Supaya Dia berkenan untuk Menyerahkan passwordnya Atau akun Akun kita Kembali Atau menghapus Foto-foto Yang masih terbuka Orangnya tadi Itu adalah Usaha kita Jadi kalau kita Belum berusaha maksimal Dengan cara menghubungi Menelpon mungkin Dan lain sebagainya Itu belum dikatakan Berusaha sesuai kemampuan Nah kalau memang sudah Kita lakukan sebisa mungkin Dengan upaya kita Dan ternyata masih nihil Masih belum Hasilkan apapun Setidaknya kita sudah berusaha Sesuai kemampuan kita Dan kita serahkan Kepada Allah Agar Kita dilindungi Dari Dosa jariah Terhadap foto-foto Yang tersebar Auratnya tadi Ya Ada juga satu cara Teman-teman Kalau sosial media Ini setahu saya Itu kita bisa Melakukan yang namanya Report ya Kita laporkan akun kita Agar dihapus Dari pihak Sosial media Yang kita Gunakan tersebut Semoga Tercerahkan Dan semoga membantu Dan semoga Dimudahkan oleh Allah Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang kedua Jangan kemana-mana Tetap di program Hal Ustadz Ustadz Apakah mimpi buruk Memiliki makna tersendiri Mohon pencerahannya Ustadz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustadz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya ya Tadi kita sudah mendengarkan Jawaban dari Ustadz muslim Terkait Apa namanya Sosial media Dimana Akun kita Dikelola oleh Masa lalu kita Nah seperti itu teman-teman Jadi Kalau teman-teman Yang Merasa ada Hal yang sama Atau mengalami hal yang sama Dan jawabannya tadi Ketinggalan Boleh nanti saksikan di channel youtube Salam Televisi Nah di segmen yang kedua ini Kita akan membahas tentang mimpi Teman-teman ya Tentu kita semua ini Pernah bermimpi Tapi mimpi yang seperti apa Nanti akan saya bacakan detailnya Sebelum itu Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 085296671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Di segmen kedua ini Kita coba hubungi Ustadz Roshid Halo Ustadz Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz Apakah mimpi buruk Memiliki makna tersendiri? Mohon pencerahannya Ustadz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Wa rahmatullahi wa barakatuh Alamin Assalamualaikum warahmatullahi wa barakatuh Nabi Muhammadin wa adha alihi wa asuhabihi Kata para ulama Berdasarkan hadis Nabi SAW Aru'iha atasalihah minallah Ya Mimpi yang baik itu datang dari Allah Wal hulmu mina syaitan Sementara hulum Ya Artinya mimpi yang buruk Itu dari syaitan Ya Kalau seorang kalian melihat Di dalam mimpinya sesuatu yang dia benci Taliampus talatan Hendaklah dia meludah ke kiri tiga kali Ini caranya Jadi ketika kita Apa namanya ini Mimpi buruk Maka kita meludah tiga kali ke kiri Dan ini merupakan waswat syaitan Ya Jadi apakah ada maknanya Ya maknanya berarti sedang diganggu syaitan Itu dia Maka kita caranya ketika kita mengalami hal demikian Ya Kita melakukan beberapa trip Apa ya Tips yang dilakukan oleh Nabi SAW Yang disampaikan oleh Nabi SAW Dalam irat muslim Yang pertama Faliampus talatan Hendaklah dia meludah tiga kali ke kiri Ya Yang kedua adalah Dia bertawus kepada Allah tiga kali A'udhu billahi minasyaitan al-rajim A'udhu billahi minasyaitan al-rajim A'udhu billahi minasyaitan al-rajim Yang ketiga adalah Dia hendaklah merubah posisi tidurnya Jadi ke sebelah Mungkin tadi sebelah sini dia tidur Dia berubah posisinya Ke posisi yang lain Yang berikutnya adalah Jangan sampai dia menceritakan Kepada orang lain mimpi buruknya itu Jangan ceritakan Sama siapapun Ya Sama siapapun Jadi mungkin mimpi buruknya bisa jadi Karena dia melihat mungkin sesuatu yang Yang mempahayakan dirinya Atau dirinya dalam keadaan Apa ya Dikejar-kejar Apalah itu Ya Intinya bahwa Kalau dia melihat Apa namanya Mimpi yang buruk tadi Pastikan bahwa itu datang dari Shelton Itu dari Shelton Yang ingin mewaswas Memberikan rasa takut kepada manusia Ya memberikan waswas Gangguannya Pengaruhnya Akhirnya manusia pun takut Maka caranya dari itu Jadi meludahnya itu Bukan ada airnya Jangan dianggap Meludah itu akhirnya Orang sebelah kita kena Enggak Gitu aja Tiga kali Kemudian apa lagi Yang berikutnya Yang berikutnya Yang berta'awu tiga kali Yang berikutnya adalah Apa namanya ini Merubah posisi tidur Merubah posisi tidur Yang berikutnya adalah Jangan menceritakan kepada Siapapun mimpi buruk itu Jadi kalau dikatakan Apa maknanya Ustadz dari mimpi buruk ini Berarti kita sedang digonggu Syengton Maka kita usahakan Kedepatnya Kalau kita ingin tidur Usahakan kita beruduk Kemudian usahakan kita Untuk membaca doa tidur Dengan sempurna Kemudian juga kita membaca Ayat kursi Kemudian juga kita membaca Al-Falak Al-Ikhlas Al-Falak Selalu kita tiupkan Kedua tangan kita Lalu kita sapukan ke Seluruh badan kita Kemudian sebelum Ngantuk itu benar-benar Tiba ke kita Selalu bertikir kepada Allah Sehingga akhir yang kita Sampaikan bertikir Bukan melamun Dengan demikian Kita selalu dijaga Oleh Allah Dalam tidur kita Kita mendapatkan Kualitas tidur yang Yang baik Dan pada akhirnya Kita bangun Dengan penuh kesegaran Dan kebugaran Insya Allah Wallahu'ala Iya Syekran jazakullah khairan Ustaz Rashid Atas penjelasan Dan jawaban yang Masya Allah Teman-teman Seperti yang saya Sampaikan tadi sebelumnya Bahwasannya kita ini Semua pernah bermimpian Teman-teman Ada yang namanya Mimpi yang baik Nah itu ternyata Datang dari Allah Teman-teman Tapi kalau ada Pernah juga kita Bermimpi yang buruk ya Mimpi yang buruk itu Datang dari Syeton Nah Untuk mengantisipasi Hal-hal Mimpi buruk tadi Bahwasannya Ada yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu'ala Dimana ketika kita Mengalami mimpi buruk Yang pertama Ketika kita terbangun Atau tersentak Kita sadar Dari tidur kita Yang pertama kali Kita lakukan adalah Meludah ke kiri Tiga kali ya Teman-teman ya Ya meludah disini Bukan Ini ya Bukan dengan Liur yang banyak Bukan Tapi sekedar meludah Percikan atau Gimana Intinya tidak meludah Secara banyak Meludah ke kiri Tiga kali Kemudian membaca ta'us Teman-teman A'udzubillahiminasyaitonirajim 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 Ya Nah kemudian Setelah itu Kita mengubah Posisi tidur kita Mungkin sebelumnya kita Telentang gitu kan Kemudian kita mengubah Posisi tidur ke kanan Atau ke kiri Dan seterusnya Intinya mengubah Posisi tidur kita sebelumnya Dan yang terakhir adalah Jangan kita ceritakan Mimpi buruk Tadi Ke orang lain Nah di zaman sekarang ini kan Banyak sekali Kadang mengalami kejadian Apapun Lewat mimpi Di share Di social media Buat status Eh lagi mimpi buruk nih Gitu kan Aduh baru mimpi buruk nih Atau gimana lah Buat story dan sebagainya Nah ini hal yang harus kita hindarkan Dan Jangan Kita ceritakan Ke orang lain Semoga Kita terlindungi Dan yang paling penting Teman-teman Sebelum kita turut Jangan lupa baca doa Teman-teman ya Cuci kaki Baca doa Kalau gitu Kata orang tua dulu Waktu kecil dulu kan Cuci kaki Jangan lupa baca doa Mau tidur Semoga kita dilindungi Semoga Allah Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Ustaz Mana yang lebih baik Antara Memperbanyak hafalan Atau melancarkan hafalan Yang belum sempurna Ya mohon pencerahannya Ustaz Sahabat keluarga muslim Kembali lagi kita di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi di dua segmen sebelumnya Kita sudah membahas tentang Sosial media Yang dikelola oleh Masalah kita Kemudian Yang kedua tadi Adalah tentang mimpi buruk Teman-teman ya Yang dimana Hal-hal tadi Mungkin dialami oleh Teman-teman sekalian Atau mungkin pernah kita alami Nah Jawabannya tadi Sudah disampaikan oleh Para Ustaz kita Buat teman-teman yang ketinggalan Nanti bisa saksikan lagi Di channel Youtube Salam Televisi Di segmen yang ketiga ini Kita akan membahas tentang Perjuangan seseorang yang ingin Menghafal Al-Quran Teman-teman ya Nah Mana tahu Barangkali teman-teman juga Sedang menghafal Nanti akan saya bacakan Detail pertanyaannya Sebelum itu Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke Salam TV Puduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852966671046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Ya Mari kita hubungi Ustaz Zulham Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Mana yang lebih baik Antara Memperbanyak hafalan Atau melancarkan hafalan Yang belum sempurna Ya mohon pencerahannya Ustaz Para sahabat menceritakan Bahwa mereka Ketika belajar Sama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sepuluh ayat Mereka baca Mereka hafal Mereka terdaburi Mereka Pahami Kemudian mereka amalkan Sudah sempurna Ya Sudah bagus hafalannya Bisa mereka mengamalkannya Kemudian mereka tambah Kepada Sepuluh ayat berikutnya Begitulah dahulu Para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika mempelajari Al-Quran Menunjukkan apa Bahwa Al-Quran itu Bukan hanya sekedar kita baca Bukan pula hanya sekedar Kita hafal Tapi hendaklah kita berusaha Menghapalnya Dengan sekuat mungkin Ya kemudian Kita berusaha Untuk mengamalkannya Memahaminya Mentadaburnya Kemudian mengamalkannya Dalam kehidupan kita Sehari-hari Itu yang seharusnya Kita lakukan Nah bagaimana Kalau seandainya Ada orang yang dia Fokus tahfiz Al-Quran Ataupun dia bukan Tahfiz Al-Quran Tapi dia orang yang Bersemangat untuk Membaca Al-Quran Mana lebih utama Dia membaca Al-Quran Atau dia Menghapal-hapalan yang baru Atau dia Ya Menguatkan hafalan yang sudah ada Tentunya Ya Nabi mengatakan bahwa Hapalan itu Ya bagaikan Yang perlu Yang harus dikuatkan Yang harus dikuat Dipegang kuat-kuat Karena dia akan mudah lepas Mudah hilang Mudah lupa Maka sebaiknya bagaimana Dia kuatkan terlebih dahulu Hapalan dia Kalau sudah mutkin Sudah kuat Mungkin dia bisa menambah Dengan hafalan yang baru Karena dikhawatirkan Iyalah Dia menambah hafalan baru Kemudian melalaikan Hapalan yang lama ini Enggak dia Merojah Enggak dia kuatkan Hingga akhirnya bagaimana Yang lama hilang Yang baru pun tidak kuat Akhirnya bagaimana Dua-duanya hilang Maka yang lebih utama Ya dia berusaha Untuk memuatkan hafalannya Kalau memang dia bisa Sambil jalan Juga untuk Menambah hafalannya Maka lebih baik Tapi kalau Tidak bisa dia menambah Hapalannya Karena waktu Memungkinkan bagi dia Maka kuatkan terlebih dahulu Hapalan dia Kalau memang Sebelumnya sudah hafal Dia lima juz Sepuluh juz Kayaknya sudah kabur Ya Gak ada yang kuat Kecual satu juz Maka ambil dahulu Yang sembilan juz ini Yang sisanya ini Kuatkan kembali Ya Nah kalau sudah kuat Maka boleh dia menambah Dengan hafalan-hapalan Pada juz-juz berikutnya Dan semoga Allah Memberi pengudahan Bagi dia Untuk bisa menghafal Al-Quran Ya Secara 30 juz Ya sempurna Dan dengan hafalan yang kuat Wallahu ta'ala Alam Iya Syekran jazakallah Khairan Ustadz Zulham Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Terkait menghafal ini Memang teman-teman Masya Allah ya Semoga dimudahkan lah Kita semua Dalam upaya Atau kita berjuang Untuk bisa menghafal Al-Quran Yang pertama kali tadi Memang diurutkan oleh Ustadz Zulham Bahwasannya kita pertama ketu Memang membaca Pasti ya Kita memang harus Dianjurkan untuk membaca Al-Quran Kemudian menghafal Kemudian kita mengamalkan Kemudian kita pahami Dan kita mentadab burinya Nah Ini adalah urutan Atau Bagaimana kita Ketika setelah Membaca Al-Quran Membaca Al-Quran Tidak hanya membaca saja Tapi juga kita berusaha Untuk menghafal Mengamalkan Memahami Dan mentadab burinya Nah Dalam pertanyaan tadi Bahwasannya disarankan oleh Ustadz Zulham Lebih baik kita Menguatkan hafalan Menguatkan hafalan Yang memang kita mungkin Masih belum mutkin Belum yakin Kita belum Terlalu hafal Lebih baik kita Menguatkan hafalan tersebut Lalu kemudian Kalau kita Rasa sudah lancar Seperti kita Membaca Melahfalkan Al-Fatiha Di luar kepala Sudah seperti itu Maka Kemudian Silahkan menambahkan Hafalan yang baru Jadi memang Agar sifatnya Tidak lupa ya teman-teman Ayat Al-Quran Masya Allah Banyak Dan Semoga Allah Melindungi orang-orang yang Menghafal Al-Quran Dan Memuliakannya Dan kita semua Semoga Ini ya Dimudahkan juga Untuk Menghafal Al-Quran Semoga tercerahkan Buat sahabat yang bertanya Tidak terasa ya teman-teman Kita sudah di penghujung Episode 88 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan Pesan-pesan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor Whatsapp 08-52-9667-1046 Apabila untung Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut pandang agama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Rucyardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertukas Pamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhiri dengan doa Kafaratul Majelis Subhanakallahumma Wabihamdika Asyurallah ilahila Anta astaghfiru Kawa atubu ilai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Altyazı M.K. Terima kasih.